Pemain baru Persibaya untuk Liga 1 musim depan Hanya 70 persen pemain dipertahankan Satu pemain asing asal Brazil yakni Bruno Moreira Jadi pemain pertama yang didatangkan ke klub Dia sempat pindah ke tim asal Yunani Nicky Follow setelah pindah dari Persibaya Timba Julijo digabarkan sudah selesai meracik 90 persen squad mereka Aji Santoso menjelaskan juga mereka punya kriteria sendiri untuk membangun tim musim depan Salah satunya harus paham dengan karakter Persibaya Hal ini jadi alasan mereka kembali mendatangkan Bruno yang sempat memperkuat tim Liga 1 musim lalu Yang jelas saya mencari pemain yang sesuai dengan cara permainan Persibaya Mereka harus mengikuti cara main yang saya inginkan Mudah-mudahan perekrutan pemain ini baik asing maupun lokal Menurut saya akan sangat mendukung tim yang sangat saya inginkan untuk musim depan Kata Aji Santoso seusailah gak melawan Dewa United Mantan pelatih tim nasi dudisi ini menambahkan jika manajemen memberikan target yang tinggi Yakni membawa Persibaya jadi juara untuk musim depan Kondisi ini membuat dia segera putar otak untuk segera mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas Namun dia memberikan apresiasi kepada manajemen yang selalu memberikan dukungan Karena kita tahu saya sudah ditarget sama manajemen untuk musim depan tidak ada pilihan untuk juara Menurut saya ini satu tantangan yang cukup menarik buat saya Tetapi manajemen memberikan target tetapi manajemen sudah melakukan backup Apa yang jadi keinginan kami membutuhkan tim untuk jadi juara Untuk momen asing hanya masalah teknis saja Pungkasnya Selain itu posisi back kanan yang ditinggalkan Koko Ari Aji Santoso sudah menemukan nama baru Sebelumnya Nama Nurifasya sudah mencuat di beberapa media bakal merempungkan kepindahnya ke Persibaya Isi bergabungnya Nurifasya bukanlah isapan jempol belaka Aji Santoso sendiri mengonfirmasi dalam sesi jumpa pers Usai pertandingan Persibaya Surabaya versus Dewa United Karena itu sosok pemain dari Bekasi City FC tersebut bakal bergabung dengan skuad Persibaya musim depan Di back kanan sudah ada Nurifasya sama Arief Jatur Ujian Aji Santoso dalam sesi jumpa pers Usai pertandingan melawan Dewa United Sabtu 15 April 2023 Winger Bali United Irfan Jaya diminati Persebaya Surabaya dan Barito Putera Jelang berakhirnya kompetisi Liga 1 Rumor transfer pemain Liga 1 pun makin kencang berhambus Indikasi transfer saling sikut bakal dilakukan Persebaya Surabaya dan Barito Putera Sama-sama bidik winger milik Bali United Persebaya Surabaya dan Barito Putera bersiap melakukan manuvernya di bursa transfer mendatang Dengan sama-sama menginginkan tanda tangan winger Bali United, Irfan Jaya Kabar masuknya Persebaya Surabaya dan Barito Putera dalam perburuan Irfan Jaya Diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Gozip Bola, pada Sabtu 15 April 2023 Irja dirumorkan ke hijau Timur Yagobs, hanya satu di antara netizen Barito dan Persebaya kabarnya minat, jawab Gozip Bola Irfan Jaya dikaitkan dengan potensinya gabung Persebaya Surabaya Lantas, siapa yang berpotensi bakal sukses menggaet Irfan Jaya musim depan dari Bali United? Durasi kontrak Irfan Jaya yang disinyalir baru akan usai per 2025 mendatang di prediksi Akan membuat Persebaya Surabaya dan Barito Putera kesulitan Mereka harus menebus sisa klausul Irfan Jaya selama dua musim lagi Karena winger berlabel Timnas Indonesia itu menekan kontrak pertamanya bersama Bali United per 6 Januari 2022 Hal itu yang diprediksi akan membuat Bali United santai dalam menghadapi rumor di bidiknya Irfan Jaya oleh Persebaya Surabaya dan Barito Putera Jikalau memang kedua tim sangat serius menggaet Irfan Jaya Satu opsi paling memungkinkan hanya dengan mengajukan proposal peminjaman Apabila benar opsi itu dilakukan, maka praktis bisa diprediksikan jika Persebaya Surabaya lebih berpeluang realistis dalam menggaet Irfan Jaya Mengingat Persebaya Surabaya merupakan rumah pertama winger kelahiran Bantaeng tersebut Hingga pada akhirnya sukses bersinar dan masuk squad Timnas Indonesia dalam beberapa waktu lalu di bawah asuhan Shin Taeyong Terlebih bisa dikatakan, sosok Irfan Jaya merupakan idola lama bonek mania di posisi winger selama kurang lebih empat musim lamanya sejak 2017 hingga 2021 Total, 18 gol dan 11 asis dari 60 pertandingan catatan Irfan Jaya selama berkostum Persebaya Surabaya Akan tetapi, Irfan Jaya musim ini tengah terpuruk bersama Bali United Di musim ini saja, Irfan Jaya hanya diberikan kesempatan bermain sebanyak 21 pertandingan saja di Bali United dengan merauk 2 gol dan 2 asis Atas dasar itulah Irfan Jaya potensi dilepas namun diprediksi dengan status pinjaman Menarik dinantikan siapakah nantinya yang akan di esisi Bali United jika benar Irfan Jaya dilepas dengan skema pinjaman Persebaya Surabaya atau Baritoputra Persebaya Surabaya disebut hampir deal dengan Ripple Wahyudi Siapa dia? Ini biodata dan statistiknya Persebaya Surabaya memiliki target tinggi di Liga 1 musim 2023-2024 Karena itu timba Julijo bakal melakukan pemenahan squadnya biar bisa juara musim depan Sejumlah pemain dikaitkan dengan Persebaya Surabaya Seperti beberapa mantan yang akan balik Mulai dari Bruno Moreira, Riva Adi, dan Adi Setiawan Bahkan, back asal Serbia, Marco Mijelovic, dan Milan Jaksimovic juga ramai dibicarakan bakal merapat ke Persebaya Terbaru, pemain bayang KFC Ripal Wahyudi dikaitkan dengan Persebaya Surabaya Pemain berusia 22 tahun ini berposisi sebagai gelandang bertahan Rumah Ripal Wahyudi yang diincar Persebaya ini Diungkapkan akun AdRawanStats dalam cuita di Twitternya Sabtu 15 April 2023 Akunnya mengklaim, sebagai ahli statistik dan sejarah Persebaya ini Menyebut bahwa manajemen Bajul Ijo hampir deal dengan Ripal Wahyudi Peluang mendatangkan pemain ini cukup besar Karena statusnya segera bebas transfer setelah pertandingan musim ini berakhir Sedang alasan mendatangkan pemain tersebut Menurut akun ini karena Persebaya menyadari perlu menambah lagi Gelandang bertahan untuk musim depan Persebaya are really close to full verbal agreement With 22 years old Ripal Wahyudi As every again after last season match Persebaya rulis they need to add a daughter defensive middle offer For next season Sebut AdRawanStats Akun AdPasukan Ngapak juga memberikan informasi serupa Tim Green Force berminat terhadap Ripal Wahyudi Persebaya waksudnya berminat dengan Ripal Wahyudi soon Tulis akun Instagram storynya Sementara itu, manajemen Persebaya menyatakan Masih akan melakukan evaluasi terhadap pemainnya Usai laga melawan Dewa United di Stadion Kelora Joko Samudrogesi Pada Sabtu 15 Maret 2023 Saya akan mengevaluasi dan berbicara kepada manajemen Pada pertanian terakhir ini akan menjadi evaluasi para pemain Apakah pemain-pemain ini saya layak dipertahankan atau tidak? Kata pelatih Persebaya, Adji Santoso Mengutip dari Transform Market Berikut ini biodata Ripal Wahyudi yang disebut-sebut Dimidati Persebaya, Sarabaya Nama lega, Ripal Wahyudi Naga lahir 10 Oktober 2000 Tempat kelahiran Garut, Jawa Barat Usia 22 tahun Keluarga negara Indonesia Posisi gelandang Gelandang bertahan Kaki dominan kanan Klub saat ini Bayangkar Apsi Bergabung pada 22 Januari 2023 Harga pasar Rp 869,08 juta Terima kasih